Sialum, selamat malam buat seluruh pendengar mesbah doa yang setia. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung 2020 dan hari ini kita ada tanggal 24 Desember dimana kita besok akan merayakan Natal dan saya percaya semua akan anugerah Tuhan. Ya, walaupun kita tidak bisa merayakan di gedung atau di tempat-tempat umum dimana saja tetapi saya percaya sukacita dan damai Natal itu selalu ada di hidup kita. Biar kita mau bersyukur hari ini buat kebaikan dan kebesaran Tuhan karena dia sudah datang ke dalam dunia, dia datang sebagai juru selamat buat saudara dan saya. Biarlah kita terus bersyukur kepada dia, terima kasih Tuhan buat anugerahmu atas hidup kami. Engkau yang sudah datang ke dalam dunia Tuhan untuk lahir menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih buat anugerah yang engkau berikan Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita Seorang putera diberikan Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Amin Tuhan, terima kasih Ya, Yesus Dan namanya pun disebut Orang Mari sekali lagi katakan saudara Seorang Anugerah 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 Lahir Untuk kita Seorang putera Diberikan Lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Amin, amin Ya Tuhan Ya Tuhan terima kasih Yesus Dan namanya pun disebut Orang Apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 telah digenapi oleh Tuhan Sejak dulu Tuhan telah berfirman Sejak dulu Tuhan telah berfirman Nubuatan telah disampaikan oleh para nabi Bahwa sang juru selamat itu akan datang Bahwa karya penebusan itu akan tiba bagi setiap orang yang terus percaya dan menanti-nantikan dia Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 berkata Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putera telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib Allah yang berkas Amin Bapak yang kekal Raja damai Sambutnya Sambutnya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Juru selamat Raja damai Raja damai Raja damai Sambutnya Samurannya, Yesus Tuhan, Juru Selamat Duh Lebih lagi penasehat ajaib engkau Tuhan Oh Bapak yang berkesan, Bapak yang kekal Terima kasih Tuhan, Raja Damai, Sambutlah Dia Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Dunia Terima kasih Tuhan, Engkau penasehat ajaib bagi setiap kami Di saat kami sedang membutuhkan tuntunanmu, Engkau berbicara bagi setiap kami Bapak yang kekal, Allah yang berkasa Engkau lah Raja Damai yang membawa kedamaian dalam hidup kami, Tuhan Di saat kami tidak merasakan damai Terima kasih buat kedatanganmu ke dunia ini, Tuhan Engkau datang sebagai penasehat ajaib bagi setiap kami Engkau menggenapi setiap nebuatan yang sudah engkau ucapkan Engkau menebus umatmu dari kesalahan dan pelanggaran mereka Dan engkau datang untuk membereskan Untuk menyelamatkan kami dari segala upah dosa kami Yaitu kematian kekal Terima kasih Tuhan, Terima kasih Yesus, Terima kasih Tuhan Sekali lagi saudara kita katakan penasehat ajaib Penasehat ajaib Allah yang berkasa Bapak yang kekal Raja Damai Sampukannya Yesus Tuhan Terima kasih Yesus Juru selamat Duh Penasehat ajaib Tuhan Penasehat ajaib Penasehat ajaib Allah yang berkasa Engkau Bapak yang kekal Raja Damai di hidup kami Yes Lord Raja Damai Sampukannya Sampukannya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Juru selamat Dunia Oh Kami sambutkan Sang Juru selamat Yang lahir ke dunia Yang datang Untuk selamatkan kami Terima kasih Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Kami sembah kau Yesus Sembah dan puji Yesus Malam hari ini Terima kasih Tuhan Sembah dan puji Yesus Sembah dan puji Yesus Katakan sembah dan puji Yesus Dan puji Yesus Sembah dan puji Yesus Sembah dan puji Yesus Sembah dan puji Yesus Kami menyembah engkau malam hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Kami menyembah engkau malam hari ini Tuhan Sembah dan puji Yesus 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 Sembahan puji dan puji, Yesus sang rata. Lebih lagi angkat tanganmu katakan. Sembahan puji, Kami menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Kami menyembah sang juru selamat yang datang ke dalam dunia. Kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sembahan puji, Sembahan puji, Biarlah bertekuk lutut semua yang hidup. Biarlah semua yang bernafas datang memuji-muji dia. Sang juru selamat yang telah lahir ke dalam dunia. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Raja di atas segala raja. Kami datang sujud menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Biarlah terus pujian penyembahan kita, kita bawa bagi dia. Mari sejuk Dengar hidup malaikat Malam mulia Malam mulia Malam mulia Mari sujud Mari sujud Mari sujud Dengar hidup malaikat Menyanyi 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 Menyembah dia Terima kasih Tuhan Malam mulia Malam 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih buat kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Terima kasih buat arti Natal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih engkau lahir dalam hidup kami Tuhan, engkau memilih kami untuk boleh percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Karena engkau menjadi curu selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Yesus engkau hadir dalam hidup kami, engkau lahir di hati kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Mari saudara datang pada Tuhan, katakan sesuatu bagi Tuhan malam ini. Katakan sesuatu atas kelahirannya di dalam hidup kita. Natal adalah peristiwa Yesus lahir di hidup saudara dan saya. Dia menjadi Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dia mengambil alih seluruh hidup kita. Dia mengambil alih seluruh yang ada pada hidup kita. Termasuk semua beban, persoalan-Mu. Yesus sudah menanggungnya bagi saudara dan saya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam Kristus telah dilahirkan bagi saudara dan saya Kristus lahir malam kudus katakan Malam kudus Malam kudus Lebih lagi mari sembah Mari sujud Dengar kidung malaikat bernyanyi Menyambut kelahiran sang juru selamat ke dalam dunia Malam kudus Malam kudus Malam kudus Malam kudus Malam kudus Terima kasih Tuhan Engkau yang lahir dalam hidup kami Engkau Tuhan Yang datang ke dalam dunia Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal Supaya barang siapa percaya kepadamu Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kalau sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan Biar engkau yang berbicara bagi setiap kami Bawa kami terus Di dalam hadiratmu Bawa kami terus Di dalam Iman kami Kepadamu Bapak Jangan tinggalkan kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Dalam nama Yesus Haleluya Amen Iya malam hari ini kita bersyukur Saudara karena Tuhan Yesus lahir Bagi kita dan besok kita akan memperingati Natal Dan Peristiwa kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah Penggenapan dari semua yang sudah tertulis dalam firman Tuhan Iya dan kita sudah banyak membaca Dari perjanjian Lihat lama Bagaimana ketika bangsa Israel Mereka berbuat dosa dan terus berbuat dosa Murka Tuhan Penghukuman Tuhan Sampai akhirnya Dosa manusia tidak lagi dapat dibasu dengan apapun Kecuali Tuhan sendiri yang harus datang Menjadi anak domba Untuk darahnya tercurah Karena Tidak ada lagi korban yang bisa menghapus dosa manusia Dengan menyembeli kambing domba Tidak ada lagi yang bisa menghapus dosa manusia yang begitu kotor itu Dan Firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman Firman itu adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah Dan dia datang ke dalam dunia Dan saya akan membacakan malam ini kitab Ayat-ayat nubuatan tentang kelahiran Kristus dan penggenapannya Sebenarnya ada begitu banyak di dalam firman Tuhan Nubuatan tentang kedatangan Kristus Ada ratusan ayat Tetapi Malam ini kita hanya membaca beberapa saja sebagai sebuah tanda Bahwa firman Tuhan itu Ya dan amin Dan apa yang ditulis oleh firman Tuhan pasti akan digenapi Yesaya 9 ayat yang ke-6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Dia Raja Damai Kitab Yesaya menuliskan nubuatan ini Ya jauh sebelum Yesus Jauh sebelum perjanjian baru Ya kitab Yesaya sudah menulis Ya nubuatan tentang kedatangan Sang Juru Selamat Sang Mesias yaitu Yesus Kristus Dia akan menjadi penasehat ajaib Allah yang perkasa Bahkan Bapak yang kekal Dan dia adalah Raja Damai Yang akan mendamaikan manusia dengan Tuhan Karena dosa Telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan Dosalah Yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus Karena betapa hitam dosa manusia itu Dan Yesus harus datang Yesaya pasal 61 ayat yang pertama disana dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara Yesus yang akan datang Dinubuatkan dari kitab Yesaya akan membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada dalam penjara dosa Yesus sudah dinubuatkan bahwa Dia lah akan datang untuk membebaskan para tawanan yang tertawan oleh dosa Karena upah dosa ialah maut Tetapi kasih karunia Allah itu ialah hidup Roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Dan akan memberitakan kabar baik Kepada orang-orang yang tertindas Orang-orang yang di dalam penjara dan tawanan Lukas 4 ayat yang ke-18 dan ke-19 Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku Kata Kristus Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Yesus telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya Bahwa dialah ya Mesias yang akan datang Untuk melepaskan umat manusia dari setiap ikatan dosa Dia yang akan melepaskan Membawa kabar baik kepada orang-orang yang miskin Dan dia akan membawa pembebasan bagi orang-orang tawanan Dan dia akan menjadi penglihatan bagi orang-orang buta Yesus telah membawa terang itu ke dalam dunia saudara Sehingga orang yang buta secara rohani dapat melihat terang itu Kita pun juga Kita bersyukur Di bulan Desember ini kita masih diizinkan untuk merayakan Natal Peristiwa hadirnya dan lahirnya Sang Juru Selamat dalam hidup kita Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 berkata Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Immanuel yang artinya Allah beserta kita Saudara kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah sebuah kerinduan dari Allah untuk menyertai saudara dan saya Jadi kalau hari ini saudara punya kerinduan dan saudara bilang Tuhan sertai kami Ketahuilah saudara bahwa Tuhan terlebih rindu untuk menyertai saudara dan saya Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia Bahkan jauh sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan bahwa dia akan dinamakan Immanuel Yang artinya apa Allah beserta kita Kalau kita membaca setiap malam Di dalam mesbah doa bagaimana perjalanan bangsa Israel mereka memberontak terhadap Tuhan Dosa mereka menimbulkan murka Tuhan Membawa amarah Tuhan Tapi Tuhan itu begitu mencintai umat manusia Dan dia itu selalu selalu rindu seperti sejak pertama kali dia menciptakan saudara dan saya Dia menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah Mengapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Karena Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang intim dengan dia Hubungan yang dekat dengan dia Tidak ada lain kerinduan Tuhan selain membangun hubungan yang dekat dengan umat ciptaannya Karena itu Yesaya berkata Dia akan dinamakan Immanuel Yang artinya Allah beserta dengan kita manusia Satu kerinduan Tuhan yang terbesar adalah menyertai saudara dan saya Karena itu jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita Jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita Dia Tuhan yang tetap ada dan sama dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Kitalah yang harus terus mencari dia saudara Matius 1 ayat 23 Apa yang ditulis tadi dalam Yesaya 7 digenapi di Matius 1 ayat 23 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Apa yang ditulis di dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru Saudara kita tidak perlu meragukan lagi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Dia adalah penggenapan firman Tuhan bagi seluruh umat manusia Dia adalah Tuhan yang datang dan hadir Dia adalah Allah yang menjemah menjadi manusia Dia adalah kalimatuloh firman Allah Yang turun menjadi manusia Dalam mikab asal yang kelima ayat yang kedua Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah Hai yang terkecil diantara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel Yang permulaannya sudah sejak purba kala Sejak dahulu kala Di dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua telah dinubuatkan Bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem Mereka bukanlah yang terkecil kaum Yehuda Karena daripadamu akan bangkit Kata Tuhan Ya seorang yang akan memerintah Israel Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama semuanya tergenapi Matius pasal yang kedua ayat 13 Setelah orang-orang majus itu berangkat Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata Bangunlah ambillah anak itu serta ibunya Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana Sampai aku berfirman kepadamu Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia Ya Yesus Datang ke dalam dunia Sebagai terang Tetapi seperti kita tahu bersama Ada orang-orang yang selalu memusuhi kebenaran Ada orang-orang yang terus tinggal dalam kegelapan Dan memilih untuk tidak mempercayai Bahkan ingin membunuh Sang Juru Selamat itu Tetapi kita tahu bersama bahwa rencana dan kendak Bapak harus tergenapi Tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya Yesus bertumbuh Menjadi seorang yang penuh dengan karisma ala Wibawa ilahi Dia terus melakukan nubuat Dia terus melakukan mujisat demi mujisat Dia terus melakukan Apa yang Allah lakukan dahulu Dikerjakan oleh Kristus Ada kesembuhan Ada orang mati yang dibangkitkan Dia adalah Tuhan penyembuh Dia adalah Tuhan Sang Pemberi Kehidupan Kita tahu bersama saudara Sang Mesias telah lahir ke dalam dunia Yesus Kristus Tuhan telah datang Dia datang ke dalam dunia yang gelap Dia datang kepada umat kepunyaannya Untuk memperdamaikan kita dengan Bapak Karena itu mari terus kita mau sama-sama membuka hati kita Bahkan hari-hari ini kalau kita masih diizinkan merayakan Natal Biar kita mau sungguh-sungguh membuka hati kita bagi Sang Juru Selamat Biar kita mau buka hati kita Membuka keluarga kita Rumah tangga kita Untuk Yesus hadir Biar kita mau berkata Tuhan hadir dalam hidup kami Engkau Juru Selamat bagi kami Tuhan Mari kita mau sungguh-sungguh maknai Natal tahun ini Sebagai peristiwa kelahiran Kristus Dalam rumah tangga, keluarga Dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan menjadi Tuhan dan menjadi Raja Sehingga kita tidak perlu takut lagi Karena Dia Sang Juru Selamat Itu telah masuk dalam hati dan hidup kita Terima kasih Tuhan Yesus Engkau Juru Selamatku Dalam janjimu kemenanganku Selamanya akan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Tuhan di hidupku Lebih lagi saudara Akui di hadapan Tuhan katakan Yesus Engkau Juru Selamatku Dalam janjimu kemenanganku Dalam janjimu kemenanganku Selamatnya akan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan di hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau Juru Selamat kami Terima kasih Tuhan 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 Malam 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 Terima kasih Tuhan Tuhan Malam 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 Kudus Malam Kudus Malam Kudus Terima kasih Tuhan Biar Natal tahun ini menjadi sebuah peristiwa Sungguh-sungguh kami boleh merendahkan diri di bawah kakimu Tuhan Bahkan di tengah masa pandemi ini Tuhan Kami melihat Tuhan penyertaanmu luar biasa buat kami Terima kasih kalau engkau masih melindungi, menjagai setiap kami Tuhan Bahkan malam hari ini kami sekeluarga Mari saudara yang ikut bersama-sama bergandengan tangan Saudara yang ikut sekeluarga, saudara boleh bergandengan tangan Saudara yang mungkin suamimu belum ikut, anak-anakmu belum ikut Dengan iman, malam ini saudara gandeng tangan mereka dalam iman Dan engkau percaya satu saat Tuhan akan mengumpulkan engkau dan seisi rumahmu untuk sama-sama menyembah dia Kami bersehati hari ini Tuhan sujud menyembah kepadamu Bersyukur buat kedatanganmu di dalam dunia ini terutama dalam hidup kami Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat Natal tahun ini Kalau besok kami akan merayakan perayaan Natal Biarlah kami mempersiapkan hidup kami Bahkan kalau kami akan masuki tahun baru 2021 Bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan Namun satu hal yang kami percaya Hidup kami terjamin dalam tangan kuasa kasihmu Bapak Terima kasih Tuhan, kami percaya Anugerahmu melimpa atas kehidupan kami buat bangsa kami Indonesia Tetap Tuhan menyertai bangsa ini Menyertai pemerintahan kami Menyertai Dari Sabang sampai Merauke Engkau terus memberkati bangsa ini Damai Natal turun dan tercura buat bangsa kami Indonesia Tuhan yang pegang kendali dengan damai sejahtera Kamu di atas bangsa ini Bapak Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bahkan setiap kami yang punya persoalan masalah Apapun dalam rumah tangga sakit penyakit Persoalan hutang piutang apapun Kami percaya waktu kami berserah Tuhan yang turun tangan Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Engkau terus memberkati juga mereka yang ada di atas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Penyertaan Tuhan sempurna Kami membuka hati dan tangan kami malam ini Untuk menerima berkat-Mu Tuhan Diberkati langkau dalam kehidupan-Mu Diberkati rumah tangga-Mu Diberkati usaha pekerjaan-Mu Diberkati kesehatan-Mu Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Ruhul Kudus Menyertai hidup memulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amin 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 Terima kasih saudara buat kesetiaan Saudara terus berdoa Ya jangan lupa pencet Like Subscribe Dan bagikan kepada orang-orang yang Mendengarkan dan mereka akan Diberkati Tuhan Selamat menyambut hari Natal Besok persiapkan hati dan hidupmu Terus buka untuk Tuhan hadir Tuhan memberkati dan shalom Terima kasih